assalamualaikum kembali lagi di channel dapur buktitin kali ini buktitin akan memasak asem bandeng blimbing wulu sebelum kalian tonton videonya jangan lupa ya klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa mengetahui resep masakan dan minuman terbaru dari buktitin Oke langsung saja kita lihat bahan-bahannya satu ekor bandeng ukuran besar sudah dipotong-potong dan dicuci bersih 4 siung bawang merah 3 siung bawang putih satu ruas jahe satu ruas kunyit tiga buah kemiri tiga buah blimbing wulu dua buah tomat satu batang serai dua buah cabai keriting dua batang daun bawang satu lembar daun jeruk garam satu sendok teh gula satu sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh dan air putih secukupnya cara memasaknya ini kita siapkan cobek kemudian kita potong-potong bumbunya bawang merah bawang putih kunyit kemiri dan cabai keriting kemudian kita tambahkan garam sedikit agar memudahkan ketika kita mengulek nah ini kita ulek bumbunya sampai benar-benar halus seperti ini nah ini bumbunya sudah halus siap kita masak selanjutnya kita siapkan panci yang sudah kita isi dengan air putih nah ini kita bilas bumbu yang masih menempel di cobek ini kita masukkan bumbunya ke dalam air putih lalu kita tambahkan serai yang sudah dikebrek daun jeruk ini jahe yang sudah dikebrek juga kemudian kita aduk bumbunya supaya tercampur lalu kita tutup sampai air bumbunya mendidih setelah air bumbu mendidih sudah mendidih kemudian kita masukkan ikan bandeng yang sudah kita cuci bersih kemudian kita potong-potong ini kita masukkan satu persatu kemudian kita tambahkan garam gula putih atau gula pasir ini juga kita masukkan kaldu bubuk lalu kita aduk sebentar supaya bumbunya merata kemudian kita tutup sampai air ikannya mendidih setelah air ikannya mendidih dan daging ikan sudah masak lalu kita tambahkan potongan tomat saya pakai dua buah ini belimbing ulu juga kita masukkan disini ada tiga buah ini irisan daun bawang ada dua batang kemudian kita diamkan sampai semuanya layu setelah semuanya layu dan ikan bandeng sudah masak kemudian kita matikan kompor dan asem ikan bandeng belimbing ulu siap kita angkat di mangkok yang sudah kita siapkan nah ini kita angkat semua sampai habis nah inilah resep asem bandeng belimbing ulu ala buktitin jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya serta tonton juga video lainnya dari channel dapur buktitin silahkan mencoba terima kasih nyam